Kali ini reporter Indira Dewi, dia mau kasih informasi dan juga rekomendasi kuliner khas Timur Tengah. Yes, karena selain wanginya yang menggoda selera, rasanya juga kaya kan rempah. Assalamualaikum, kebalik, apa kabar? Kalau ada unta, terus baju saya udah kayak gini, kira-kira di mana coba? Hmm, bukan berarti di Timur Tengah, tapi hari ini saya mau cobain makanan yang otentik banget dengan cita rasa Timur Tengah. Ini rekomendasi teman saya yang soalnya dari Jeddah. Kayak apa ya, penasaran nih? Kita langsung temuin si Mudrik, yuk! Wah, ternyata bukan hanya bangunan dan ornamennya saja yang dibuat gaya Timur Tengah. Dari awal masuk, saya sudah disambut dengan suasana yang khas Timur Tengah. Hmm, jadi makin penasaran. Nah, kenalkan ini Marshal Mudrik, teman saya berdarah Indonesia Arab yang lama tinggal di Jeddah. Assalamualaikum, Abang Mudrik. Cazudok, apa kabar? Lagi minum apa ini? Minum teh, teh adenis. Apa? Teh adenis. Adenis, ya oke. Boleh coba nggak? Minum sendirian aja, Abang. Kata Mudrik, sebelum mencoba makanan yang lain, minuman yang satu ini nggak boleh ketinggalan. Minuman teh khas negara Jazirah Arab, Yaman. Teh ini memiliki cita rasa yang unik dengan campuran rempah dan susu. Oh iya, ngep teh juga menjadi salah satu kebiasaan orang Timur Tengah loh, untuk menambah keakraban bersama keluarga atau teman. Wah, Mudrik pesan beberapa makanan Timur Tengah lainnya juga nih. Yang ini wajib dicoba. Namanya nasi mandi laham. Menu ini menggunakan beras mati dan daging kambing dengan kuah rempah zafron. Lalu ada taburan kismisnya. Hmm, ajib. Yes, waktunya makan. Trik, sebelum makan mau tanya dulu nih. Kalau orang dari Timur Tengah nih, Arab, gimana sih kalau makan tradisinya sebenarnya duduknya? Kalau duduknya... Kan kita lesehan nih. Nah. Biar enak gimana makannya? Biasanya kalau duduk itu seperti gini. Menurut Anda, sama sebenarnya juga emang duduk begini, makannya juga sambil pakai tangan kalau nasi. Pakai tangan ya, kalau nasi pakai tangan. Pakai tangan itu... Wajib. Wajib. Eh, kalau cewek gimana? Kalau cewek duduknya... Gak apa-apa? Gak apa-apa. Begini, kalau cowok kebanyakan yang baru. Harus duduknya begitu. Sebelum nyantap, ada tipsnya juga nih. Nasi dikepal terlebih dahulu agar mudah dimakan. Wih, nasi mandinya juara banget. Nasi dan daging kambing dengan rasa rempah, pedas, manis, dan gurih menyatu jadi satu. Hmm, bikin ketagian. Porsinya juga cocok buat yang suka makan banyak, kayak saya. Nah, daging kufta yang tadi saya masak juga enak dimakan bareng nasi mandi ini. Atau kalau mau diganti dengan roti shawarma juga boleh. Lazis. Kalau yang gak begitu suka daging kayak mudrik, musaka bisa jadi alternatifnya nih. Makanan hasis turki ini rasanya pas. Creamy, tapi gak bikin enak. Untuk sebagian orang, mencoba menu makanan baru, cita rasa baru, negara lain itu memang kadang-kadang sulit diterima ya. Tapi makanan timur tanggalnya satu ini, justru lain. Langsung cocok di lidah. Nih, buktinya. Habis semua. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.